Diakui oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudin bahwa pihaknya saat ini terus gencar melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang termasuk sebagai calon jemaah haji tidak terpengaruh dengan sejumlah permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu lalu yaitu mengenai visa haji. Pihaknya mengatakan sekarang terus melakukan dua langkah sekalibus termasuk salah satunya ilah sosialisasi tersebut. CJH pun dihimbau untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan ibadah haji. Dalam keperangkatannya haji resmi terbagi menjadi dua yaitu haji reguler dalam hal ini ialah dari pihak pemerintah. Lalu haji khusus di mana ibadah tersebut dinaungi oleh biru perjalanan pihak yaitu penyelenggaraan ibadah haji khusus. Untuk mengetahui daftar biru perjalanan yang telah mengantongi izin resmi dapat dilihat melalui laman resmi pemerintah kemenang. Bahwa jangan berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi untuk memberangkatkan haji. Haji hanya ada dua yang resmi memberangkatkan. Pertama pemerintah itu haji reguler dan kalau haji khusus itu adalah biru perjalanan haji. PIHK istilahnya penyelenggara ibadah haji khusus. Menak RI pun mengatakan di luar dari daftar tertera dari laman kemenang masyarakat pun dihimbau untuk jangan sekali-kali mempercayai biru perjalanan tersebut. Sekalipun jika menawarkan harga ataupun tarif yang murah sebab apapun bila tidak memiliki izin pastilah biru tersebut akan bermasalah.